Advokat sekaligus pakar hukum tata negara Deni Indrayana dinonaktifkan dari jabatan Vice Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Adapun penonaktifan ini buntut dari laporan Mahkamah Konstitusi atau MK ke DPP KAI atas dugaan pelanggaran kode eti. Penonaktifan Deni Indrayana disampaikan Presiden DPP KAI Cucu Sanjaya Hernanto pada Kamis 20 Juli 2023. Ia mengatakan KAI telah mengambil sikap dan memutuskan untuk menonaktifkan sementara yang bersangkutan. Cucu menyatakan KAI menerima aduan dari MK pada 13 Juli 2023 lalu. Sebelumnya MK menyatakan bakal melaporkan Deni Indrayana ke organisasi advokat tempat Deni Indrayana bernaung terkait tindakan Deni yang menyebut MK bakal memutus sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Padahal saat itu diketahui MK belum mengeluarkan putusan. Lebih jauh Cucu mengatakan penonaktifan Deni Indrayana dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap Deni Indrayana dapat berjalan objektif, mandiri, adil, dan jujur. Terkait penonaktifan ini Deni Indrayana memberikan tanggapan melalui akun Twitternya. Menurut politikus Partai Demokrat ini, tindakan DPP KAI yang menonaktifkan dirinya dari posisi Vice President merupakan tindakan yang sudah tepat. Ia mengatakan bahwa memang yang meminta menonaktifkan usulannya datang dari ia sendiri. Dirinya juga meminta izin pamit undur dari WhatsApp grup pimpinan KAI. Inisiatif itu dirinya ambil untuk menjaga proses pemeriksaan tetap jujur dan adil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa like, dan subscribe channel ini.